Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook Di video kali ini saya mau buat cemilan yang rasanya enak banget dan bisa buat ide jualan Pertama, disini kita akan membuat adonan keringnya dulu Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara 25 sendok makan sedang Masukkan dengan disaring agar tidak ada adonan yang menggumpal Tambahkan setengah sendok teh baking powder Tambahkan setengah sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Kemudian disini saya sudah siapkan wadah Masukkan 2 butir telur utuh Tambahkan 210 gram gula pasir setara 13 sendok makan Tambahkan 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram Tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP Bisa diganti dengan TBM atau ovalet Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah ke kecepatan paling tinggi sekitar 2 menit Hingga adonan sedikit mengembang dan kental Setelah adonan dimixer sekitar 2 menit, ini sudah sedikit mengembang dan kental Lalu tambahkan 250 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang Setara 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air Lalu mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih dan kental Setelah dimixer sekitar 7 menit, ini terlihat ya adonannya sudah sangat mengembang Lalu matikan mixernya dulu Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, saat ditarik agak sedikit encer tidak apa-apa Lalu masukkan adonan kering yang tadi sudah kita buat di awal Ini dimasukkannya bertahap sambil dimixer menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Setelah 30 detik, matikan mixernya dulu Kemudian lanjut ratakan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan 1 sendok teh pasta pisang ambon Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini siap dituang ke dalam catakan Di sini saya sudah siapkan catakan ukuran 6 cm Olesi tipis-tipis permukaan catakan dengan minyak goreng Setelah semua catakan diolasi minyak goreng Lalu masukkan adonan ke dalam catakan Saya masukkan 3 per 4 dari catakan Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah sebagian catakan diisi adonan, ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih Masukkan catakan yang berisi adonan ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang selama 15 menit atau sampai matang Jangan lupa jika tutup kukusannya datar dilapisi dengan kain Agar uap air tidak menetas ke dalam adonan Setelah 15 menit, buka tutup kukusan Ini sudah matang, lalu angkat dan keluarkan dari kukusan Setelah selesai dikukus, ini didiamkan dulu hingga uap panasnya berkurang Setelah uap panasnya berkurang, lalu keluarkan kue dari catakan Ini dikeluarkannya mudah, cukup ditekan-tekan di bagian pinggir catakan Ini terlihat ya, hasilnya cantik banget Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah semua kue dikeluarkan dari catakan Ini hasilnya 54 pisis Ini sudah bisa disajikan Tapi saya mau tambahkan topping Untuk toppingnya, saya pakai selai stroberi dan mesis warna-warni Lalu alesi permukaan kue dengan selai stroberi secukupnya Kemudian celupkan ke mesis Untuk hasilnya seperti ini, lakukan seterusnya sampai dengan selesai Nah ini dia, bolu topping mesis rainbow-nya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya, ini lembut banget Dimakan tidak seret Selain hasilnya banyak, bolu ini rasanya dijamin enak banget Manisnya pas Ditambah topping stroberi dan mesis Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini, saya mau buat cemilan yang enak banget Dan bisa juga buat ide jualan Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama, siapkan wadah Kita akan membuat adonan keringnya dulu Masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang Setara 20 sendok makan sedang Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal Tambahkan 50 gram coklat bubuk Setara 5 sendok makan Tambahkan 1 sendok teh baking soda Setengah sendok teh baking powder Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Kemudian siapkan 300 ml air Masukkan 80 ml susu kental manis Setara 2 saset Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Siapkan wadah Lalu masukkan 1 butir telur Tambahkan 200 gram gula pasir Setara 12 sendok makan Tambahkan 1 saset vanili bubuk Setara 2 gram Tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu aduk hingga gulanya benar-benar larut Dan tercampur rata Setelah gulanya benar-benar larut Dan tercampur rata Ini terlihat ya Warnanya sudah sedikit pucat Kemudian masukkan adonan kering Yang tadi sudah dibuat Dan susu kental manis Yang tadi sudah dilarutkan dengan air Masukkan bertahap Dengan diselang-seling Sambil diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu tambahkan 150 ml minyak goreng Aduk hingga tercampur rata Setelah adonan benar-benar tercampur rata Ini siap dituang ke dalam cetakan Di sini saya sudah siapkan cetakan Ukuran 4 cm Kalian boleh gunakan sesuai selera Olesi tipis-tipis permukaan Cetakan dengan minyak goreng Setelah catakan diolesi dengan minyak goreng Lalu tuang adonan ke dalam cetakan Ini saya tuang 3 per 4 dari cetakan Karena nanti adonan akan sedikit mengembang Setelah semua cetakan terisi adonan Ini sisa adonannya masih banyak Ini akan kita isikan ke cetakan yang lain Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Ini sudah mendidih Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang cenderung kecil Selama 20 menit atau sampai matang Jangan lupa jika tutup kukusannya datar Dilapisi dengan kain Agar uap air tidak menetes ke dalam adonan Setelah 20 menit Buka tutup kukusan Ini sudah matang Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan Lalu kukus kembali sisa adonan Lakukan sampai dengan selesai Setelah diangkat dari kukusan Ini didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang Baru kita keluarkan dari cetakan Setelah dingin suhu ruang Lalu keluarkan kue dari cetakan Ini dikeluarkannya mudah Cukup ditekan-tekan di bagian pinggir cetakan Ini dia Hasilnya cantik banget ya Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah semua kue dikeluarkan dari cetakan Ini sudah bisa disajikan Tapi saya akan beri topping mesi secukupnya Dan glass coklat Untuk glassnya ini saya beli jadi Kemudian beri glass secukupnya Lalu tempelkan ke mesis Untuk hasilnya seperti ini Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini dia brownies mini mesisnya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat sembilan keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya ini kelihatan ya Bagian dalamnya moist banget Dimakan lumer di mulut Pokoknya kalian wajib coba karena ini enak banget Manisnya pas, rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba! Hai semua Jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat Putu ayu yang rasanya enak banget Bahannya ekonomis dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton! Pertama disini saya sudah siapkan 300 gram kelapa parut Yang sudah dikupas bersih Setara 1 butir ukuran sedang Tambahkan setengah sendok teh garam Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Tujuannya agar kelapannya merekat saat dicetak Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan 1 lembar daun pandan Yang sudah dipotong-potong Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Ini sudah mendidih Masukkan loyang yang berisi kelapa parut ke dalam kukusan Tujuan dikukus seperti ini Agar kue tidak mudah basi Kukus dengan api sedang selama 10 menit Setelah 10 menit Buka tutup kukusan Lalu angkat Setelah dikukus Ini diaduk dulu agar tercampur rata Dan diamkan hingga dingin suhu ruang Sambil menunggu kelapannya dingin Di sini saya sudah siapkan wadah Lalu masukkan 3 butir telur utuh Tambahkan 250 gram gula pasir Setara 15 sendok makan Tambahkan 1 saset kecil vanili bubuk Setara 2 gram Tambahkan 1.4 sendok teh garam Tambahkan 1 sendok teh emulsifier Saya pakai SP Bisa diganti dengan TBM atau Ovalet Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah Ke kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang Kental, putih dan berjejak Pastikan wadah yang digunakan kering Dari air dan minyak Pastikan juga SP yang digunakan Masih aktif dan tidak kadalu warsa Agar adonan tidak gagal mengembang Setelah adonan mengembang Kental, putih dan berjejak seperti ini Ini terlihat ya Adonannya sudah tidak turun Lalu matikan mixernya dulu Kemudian masukkan 200 gram Tepung terigu protein sedang Setara 20 sendok makan sedang Masukkan dengan diayak Agar tidak ada adonan yang menggumpal Lalu tambahkan 1 sendok makan Tepung tapioca atau tepung kanji Ini diaduk dulu Agar adonan tidak berterbangan Mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sekitar 20 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Setelah 20 detik Matikan mixernya dulu Lalu masukkan 150 ml santan kental Setara 1 bungkus santan instan Ukuran 65 ml yang dicampur dengan air Kemudian mixer lagi Menggunakan kecepatan paling rendah Sekitar 20 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Setelah 20 detik Matikan mixernya dulu Lalu ratakan menggunakan spatula Untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Kalau mau lebih wangi Boleh ditambah sesuai selera Agar warnanya lebih cantik Saya tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Ini siap dituang ke dalam cetakan Di sini saya sudah siapkan cetakan putu ayu ukuran 6 cm Ini ukurannya sedang ya Olesi tipis-tipis permukaan cetakan dengan minyak goreng Setelah cetakan diolesi minyak goreng Lalu isi cetakan dengan parutan kelapa Ini sudah dingin suhu ruang ya Saya masukkan secukupnya saja Setelah parutan kelapa masuk ke dalam cetakan Ini dirapihkan sambil ditekan Agar hasil kuenya rapih Untuk hasilnya seperti ini Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah sebagian cetakan diisi kelapa parut Kemudian masukkan adonan pandan ke dalam cetakan Ini diisinya sesuai selera Saya isi hampir penuh ya Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah sebagian adonan diisi ke dalam cetakan Untuk sisa adonannya ini masih banyak Nanti kita isikan ke cetakan yang lain Kemudian ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Ini sudah mendidih Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang selama 15 menit atau sampai matang Jangan lupa jika tutup kukusannya datar Dilapisi dengan kain Agar uap air tidak menetes ke dalam adonan Setelah 15 menit Buka tutup kukusan Ini sudah matang Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan Nah ini sebagian kuenya sudah dikeluarkan dari kukusan Ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dikeluarkan dari cetakan Setelah dingin suhu ruang Lalu keluarkan kue dari cetakan Ini dikeluarkannya mudah Cukup ditekan-tekan di bagian pinggir cetakan Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Nah ini dia kue putu ayunya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat 9 keluarga atau ide jualan Disini saya gunakan 3 catakan ya Hasilnya tetap sama-sama cantik Satu resep ini menghasilkan 52 kue putu ayu dengan ukuran sedang Untuk teksturnya ini lembut banget Pori-porinya halus Aroma pandannya berasa sekali Manisnya pas Ditambah gurihnya parutan kelapa Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Hai semua Jumpa lagi di channel Pabku Di video kali ini Saya mau buat bolu sukade Yang rasanya enak banget Dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya Dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama disini saya sudah siapkan air panas secukupnya Lelehkan 120 gram margarin Setelah margarin meleleh seperti ini Ini disisihkan dulu Siapkan wadah Lalu masukkan 4 butir telur utuh Tambahkan 120 gram gula pasir setara 8 sendok makan Tambahkan 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram Tambahkan 1 sendok teh emulsifier Saya pakai SP Bisa diganti dengan TBM atau ovalet Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah Ke kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang Kental, putih dan berjejak Pastikan wadah yang digunakan kering dari air dan minyak Pastikan juga SP yang digunakan masih aktif Dan tidak kadal luarsa Agar adonan tidak gagal mengembang Setelah adonan mengembang Kental, putih dan berjejak seperti ini Matikan mixernya dulu Untuk konsistensi adonannya Seperti ini Saat ditarik masih bisa jatuh Kemudian tambahkan 150 gram Tepung terigu protein sedang Setara 15 sendok makan sedang Ini dimasukkannya dengan diayak Agar tidak ada adonan yang menggumpal Kemudian tambahkan 20 gram susu bubuk Setara 2 sendok makan Ini diaduk dulu Agar adonan tidak berterbangan Mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sekitar 20 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Setelah 20 detik Matikan mixernya dulu Lalu masukkan margarin Yang tadi sudah dilelehkan Mixer kembali Menggunakan kecepatan paling rendah Sekitar 15 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Lalu ratakan menggunakan spatula Untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Setelah tercampur rata Ini siap dituang ke dalam cetakan Di sini saya sudah siapkan catakan bolu kukus Diameter 6 cm Dan sudah saya berikap kertas seperti ini Lalu isi adonan secukupnya Lakukan seterusnya Sampai dengan selesai Setelah sebagian adonan Masuk ke dalam cetakan Di sini saya akan topping Menggunakan sukade secukupnya Lakukan seterusnya Sampai dengan selesai Setelah selesai diberi topping Ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven Selama 10 menit Masukkan cup yang berisi adonan Kedalam oven di rak bawah Panggang dengan suhu 160 derajat Gunakan api atas bawah Selama 40 menit Atau sampai matang Menyesuaikan oven masing-masing ya Setelah 40 menit Buka oven Ini sudah matang Lalu keluarkan dari oven Kemudian ini didiamkan dulu Hingga dengan suhu ruang Baru kita keluarkan dari cetakan Setelah semua kue matang Setelah semua kue matang Lalu keluarkan dari cetakan Nah ini dia Bolu mini sukadenya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat cemilan keluarga Atau ide jualan Satu resep ini menghasilkan 30 cup bolu mini Dengan ukuran sedang Untuk teksturnya Ini lembut banget Dimakan gak ngebosenin Manisnya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba 아멘 Sub indo by broth3rmax E adviser